Kebakaran kembali terjadi di kota Tarakan. Kali ini api menghabiskan sebuah bangunan tempat hiburan malam atau klub malam di RT31 Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian pada Rabu 9 Juni. Kasih pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tarakan, Irwan mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari Kalsenter 112 jika terjadi kebakaran di sebuah klub malam pada pukul 7.05 waktu Indonesia Tengah. Dari laporan tersebut, ia menurunkan sebanyak 30 petugas dengan 7 armada untuk menjinakkan api. Dengan kondisi jalan yang lenggang di pagi hari, membuat petugas dengan cepat sampai di lokasi. Irwan mengatakan jika api hanya mengepul di pelafon bangunan dan saat dilakukan evakuasi tidak ditemukan adanya korban jiwa. Ia juga menyampaikan jika informasi yang diterima bahwa bangunan yang terbakar masih merada di wilayah kerja Pertamina atau WKP. Hingga kini pihaknya belum dapat memastikan penyebab dari kebakaran dan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Informasi dari Kalsenter 112 itu sekitar jam 7 lewat 5 menit. Akhirnya kami langsung persiapan dengan respon time kami sudah sampai di sini sekitar 5 menit dalam perjalanan. Langsung kita gelar selang, kita langsung blok 3 selang, 3 nozzle dengan kekuatan personil itu sekitar 30 orang. Dengan armada sekitar unit, 7 unit. Ini lokasi kebakaran ini kebetulan juga informasinya masih WKP, wilayah kerja Pertamina. Memang ada kebaran api di atas telefon, untuk evakuasi ke dalam ya Alhamdulillah tidak. Yedidah Pak Kondo melaporkan.